Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mr. Gianma dan pada video kali ini aku akan ngebahas ya, aku akan ngajak kalian untuk membahas komender yang semakin diperkuat teman-teman di season 5 Magic Chess ini, jadi langsung aja ya jadi mungkin kalian penasaran, kira-kira di season 5 ini bagusnya pakai komender apa sih Magic Chess ya biasanya kalau orang-orang itu cari kan yang mendapatkan buff ya atau paling tidak yang diperkuat lah istilahnya kayak gitu ya yang mungkin di season sebelumnya itu nggak dilirik, sekarang di season 5 itu semakin diperkuat nah jadi langsung aja ngebahas komender-komender yang mendapat buff ataupun diperkuat di season 5 ini teman-teman ya nah untuk yang pertama itu adalah Yuki teman-teman, dimana Yuki skill 1 ini mendapatkan buff yaitu sebesar tambahan 1500 damage ya kalau kemarin itu dia itu 1250 damage, nah sekarang dia di buff dengan tambahan 1500 damage terus cara kerjanya Yuki skill 1 ini seperti apa? jadi nanti-nanti kalau misalnya di Battlefield ya, kalau kalian udah mulai nge-game, udah mulai main ya ketika roundnya udah mulai lah istilahnya kayak gitu itu nanti semua hero kalian yang ada di chessboard, itu darahnya diambil 10% pak 10% kemudian diakumulasikan semuanya, dikumpulkan, kemudian ditambahkan 1250 itu sebelumnya, nah sekarang di season 5 ini, damage-nya ditambahin lagi 1500 jadi misalnya ada 10 hero, dari 10 hero itu diambil 10% darahnya, kemudian ditambahkan dengan 1500 itu nanti damage itu akan menyerang 1 hero yang powernya tertinggi di lawan kalian ya jadi itu dia di snipe, jadi kalau kalian mau pakai Yuki skill 1 Yuki skill 1 ini sebenarnya udah bagus banget gitu loh, udah bagus banget tapi ya, sekarang udah malah dibagusin lagi, mungkin biar banyak yang pakai teman-teman ya dan kalau menurutku sih, untuk sejauh ini, Yuki skill 1 ini adalah skill terbaik dari Yuki nah kemudian lanjut ya, ke bersih skill 2 jadi bersih skill 2 ini, dia mendapatkan buff, di mana kalau di patch sebelumnya di patch sebelumnya, dia itu menggunakan 20 gold menggunakan 20 gold untuk menjamin kehidupan hero kalian jadi kalau ada hero kalian mati, langsung hidup lagi nah kemarin 20 gold, sekarang mana diturnin jadi 5 gold jadi lebih murah, jadi kalian bisa lebih banyak pakai untuk basic skill 2 ini teman-teman kemudian ya, brown skill 1 juga mendapatkan buff ya jadi kalau sebelumnya, itu dia ngeblok ya ngeblok hero dengan item terbanyak itu selama 10 detik nah di season 5 ini, itu durasinya diperpanjang 2 detik ya jadinya 12 detik teman-teman ini ya, ini kalau misalnya hypercarrynya ada di depan itu biasanya mati duluan pak ya kecuali kalau hypercarrynya itu di belakang biasanya enggak ngefek sih, bukan enggak ngefek sih biasanya masih sempat hidup sampai durasi waktunya itu habis tapi kalau misalnya dia taruh hypercarrynya itu kayak tanker atau apa segala macam atau di garis tengah ya atau garis depan atau garis tengah itu biasanya sempat mati pak ya sempat mati sebelum blocknya itu hilang jadi ini bagus banget ini kalau untuk nge-counter combo hypercarry ya untuk brown skill 1 kemudian ada juga saki ya saki skill 2 saki skill 2 ini juga mendapatkan perkuatannya, diperkuat di magic chest ya dimana kalau kemarin itu dia kalau ada yang skill ya kalau ada hero lawan skill itu bunganya ini akan memberikan damage sebesar 8% ya 8% dari total darahnya nah itu di patch sebelumnya tapi kalau untuk di patch sekarang itu diperkuat teman-teman dia memberikan damage 10% ya 10% dari darah hero tersebut ya tapi dia berubah jadi magic damage ya magic damage berarti dia akan dikurangin dengan magical resistance tapi kalau magical resistance kan rata-rata hero biasanya 0 teman-teman kecuali kalau misalnya dia pakai item ya ya jadi itu dia commander-commander yang diperkuat di season 5 ini mungkin kalian memikirkan untuk menggunakan hero-hero tersebut ya jadi memang dipakai teman-teman ya ini bisa ngebantu kalian mungkin buat nge-push ke mythic gitu kan oke jadi mungkin itu aja untuk video kali ini terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah